Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maswa PGHD semester 5. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah PLP 1 pada pertemuan kedua ini. Di mana nanti 4 pertemuan, pertemuan 2, 3, 4, 5, akan ada penjelasan dari dosen pengampu. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti akan ada Anda diterjunkan untuk melakukan observasi di SD yang ada di dekat Anda. Nah, pada pertemuan satu ini, pada pertemuan kedua, maaf, pertemuan kedua setelah kontrak ini, materi pertama, kita akan mempelajari tentang perkembangan peserta didik. Mengapa perlu? Karena kalau kita lihat dari buku panduan PLP, ya, buku panduan PLP itu di situ ada CPL yang harus dipenuhi dari mata kuliah PLP ini. Dan di CPL itu terlihat sekali, CPL itu capaian pembelajaran lulusan. Terlihat sekali, pertama, materi ini adalah tentang perkembangan peserta didik, sehingga Anda sebagai tawang guru itu mengetahui tentang perkembangan peserta didik Anda, perkembangan anak SD. Dan ini sekaligus mengulas dari perkulian perkembangan peserta didik yang dulu. Oke, mari kita lihat untuk materi dari slide atau PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, teman-teman sekalian, PLP satu ini kita mulai dari pembahasan teori yang akan ada pada empat pertemuan setelah kontrak kuliah. Pada pertemuan kedua, nanti atau hari ini, ini kita akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang struktur dan tetap kerja. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang peraturan dan kultur atau kebiasaan. Dan pertemuan kelima, kita akan membahas tentang seremonial dan kegiatan rutin. Kita akan membahas perkembangan peserta didik menurut teorinya dari PAC. Dari teorinya PAC, yang dulu sudah pernah saya berikan file bukunya ya, file bukunya perkembangan peserta didik, disitu juga ada teorinya si PAC atau PIAGED ini. Itu sudah terinci bahwa anak itu, peserta didik itu ada periode perkembangannya. Dimulai dari periode sensori motor, pra operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Untuk sensori motor, ini anak usia 0 sampai 2 tahun, karakteristiknya mengorganisasi kenyataan dengan kemampuan indera dan motorik. Sehingga pada waktu ini akan banyak masukan dari inderanya, hal baru ya, bagaimana dia mengenali lingkungannya. Dan seterusnya, pra operasional, dia egocentris, meningkatkan aktivitas simbolik, mulai representasi. Nah, untuk anak SD, anak SD itu dia berada pada fase operasional konkret. Biasanya dia berada pada fase operasional konkret ini, di fase ini. Kalau misalkan dia tidak ada di fase ini, mungkin dia merupakan anak yang berbakat, berpotensi, ataupun dia anak yang berkebutuhan khusus. Normalnya, dia anak itu berada di fase operasional konkret. Dimana cirinya adalah, untuk mengaktifkan atau mengoperasionalkan pemikirannya, dia memerlukan benda-benda yang konkret. Sehingga di SD itu sangat-sangat dibutuhkan adanya benda-benda yang konkret. Kemarin sudah kita bahas tentang teori belajar dari Brunner, dimana ada enaktif, ikonik, dan simbolik. Pertama, kita wujudkan dalam benda yang nyata. Kalau nanti sudah, benda nyata itu sudah diwujudkan dan dia sudah paham konsepnya, bisa kita ganti dengan gambar. Kalau sudah gambar, dia sudah paham, kita bisa ganti dengan simbol. Contohnya, kalau di matematika itu, kalau kita mau mengajarkan bilangan 2, maka kita membawa misalkan roti berjumlah 2. Itu, enaktif. Kalau sudah paham, bilangan 2 itu, kita ganti dengan gambar roti berjumlah 2. Kalau sudah paham lagi, kalau itu bisa diganti, kita ganti dengan simbol angka 2. Ya, angka 2 seperti inilah, angka 2 seperti bebek itu. Ya, nah kita lanjutkan. Nah, tahap SD itu, ini sudah saya tulis, fase SD itu, dia berada di, biasanya di operasional konkret. Kita lanjutkan. Lalu, bagaimana implikasinya terhadap pembelajaran? Yang ini harus Anda pahami, terkait dengan Anda sebagai talon guru SD. Nah, bagaimana implikasinya? Kalau tahap sensorimotor, pertama itu ya, di awal kehidupan atau bayi setelah lahir, yaitu Anda sebagai seorang orang tua, bukan guru SD kalau ini, mempernangsang indera bayi dengan berbagai macam obyek. Terus, melatih bayi belajar mengontrol lingkungan sekitarnya untuk mencapai reaksi tertentu. Melatih bayi memperluas kemampuannya untuk bertindak dan keterampilan-keterampilan dengan meniru perilaku yang lain. Kalau ini, belum masuk SD Anda sebagai orang tua. Kita lanjutkan saja. Kita tidak berdalam untuk bahasan yang ini. Tahap praoperasional, ini biasanya ada di anak usia paut atau TK. Tetapi, kadang-kadang ada juga anak yang usia SD atau sudah masuk SD, tapi dia masih dalam tahap praoperasional. Karena dia masih dalam tahap praoperasional, maka dia masih senang untuk bermain. Masih senang untuk bermain. Aktivitas bermainnya itu tinggi. Dan pemikirannya itu belum. Belum siap untuk dioperasionalkan. Karena dia masih dalam tahap praoperasional. Kalau praoperasional, maka untuk mengoperasionalkan itu masih memerlukan waktu atau ada hambatan. Nah, di kelas 1 itu biasanya perpindahan dari praoperasional ke operasional konkret. Sehingga, ya kita kalau nanti mengajar di kelas 1, kita harus memberikan banyak aktivitas yang menyenangkan seperti bermain. Seperti bermain. Dan anak yang masih dalam peralian praoperasional ke operasional konkret itu, mereka senang sekali dengan cerita dongeng ataupun drama. Nah, ini. Makanya, memberikan kesempatan anak untuk bermain drama dan membuat mereka percaya dengan dirinya sendiri sehingga dapat memberikan makna kata-kata dan tindakan mereka. Kita berikan mereka kesempatan untuk mengenalkan diri. Kelas 1 biasanya untuk pembelajaran pertama pada waktu masuk itu temanya kalau tidak salah diri sendiri. Yang intinya dia mengenalkan dirinya sendiri, dia mengenalkan keluarganya, dan seterusnya. Dan dia mempelajari dirinya sendiri. Hidung, kaki, tangan, dan sebagainya. Nah, karena dia masih dalam tahap praoperasional ya, sebagian. Tapi kalau sebagian yang lain ada sudah operasional konkret. Ada yang masuk SD umur 7 tahun, ada yang 6 tahun, sebenarnya umurnya juga tidak menjamin ya. Tapi kebanyakan anak satu itu peralian. Antara praoperasional menjadi operasional, konkret. Sehingga, Kita harus bisa membuat anak itu untuk belajar itu terlibat dan bekerja sama dengan orang lain. Kita jadikan mereka berteman dan bekerja sama untuk belajar. Sehingga terlihat seperti bermain itu tadi. Terus, kita berikan instruksi yang sederhana-sederhana saja untuk mereka. Karena kalau instruksi yang rumit, mereka masih sulit untuk memahami. Kita lanjutkan. Tahap operasional konkret. Nah, ini biasanya di kelas 2 itu sudah operasional konkret. Kelas 1 tadi, saya bahas peralian. Nanti ada sebagian yang operasional konkret. Ada yang masih praoperasional. Nah, untuk kelas 2, kelas 1 pun juga ada yang operasional konkret. Untuk kelas 1 ke sana. Dalam implikasinya dalam pembelajaran. Karena siswa itu masih membutuhkan benda nyata untuk berpikir. Untuk membangun, mengkonstruksi pemahamannya atau konsep dalam pikirannya atau teori dalam pikirannya itu. Maka guru berusaha menghadirkan benda yang nyata, yang mereka kenal. Benda yang nyata, yang mereka kenal. Untuk mengajarkan teori ataupun konsep tersebut. Kita harus bisa menghadirkan benda yang nyata. Contohnya apa? Ya, contohnya permen. Ini kan anak-anak kan senang. Permen, roti, balon, dan sebagainya. Contoh, terus saya contohkan. Untuk mengajarkan pengurangan. Ya, kita bawa balon. Balonnya ada 3 misalkan. Atau 5. Dikurangi 2. Ya, kita relakan. Agar anak paham. Kita relakan. Yang 2 nanti kita buat meletus. Dari 5 balon yang kita tiup. Nanti yang 2 kita tusuk agar meletus. Sehingga paham konsepnya. Lanjut. Menggunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak. Dari yang bersifat sederhana ke yang bersifat kompleks. Sehingga nanti contoh-contoh untuk membuat konsep itu tadi. Mengkonstruksi konsep itu nanti. Anda buat contoh-contohnya itu. Misalkan contohnya bapakmu. Misalnya ibumu. Maksudnya ibunya anak-anak dan bapaknya anak-anak siswa anda itu. Nanti misalkan adik memiliki atau kakakmu memiliki 5 ekor ayam. Terus ditambah lagi nenek memberikannya lagi 3 ekor ayam. Jadinya berapa jumlahnya gitu. Jadi ya contoh-contohnya itu sudah akrab dengan anak. Jangan contohkan ada helikopter. Wah itu helikopter ada porcelain. Ada misalkan rem. Itu masih agak jauh. Masih agak jauh dengan anak-anak. Terus menjamin penyajian yang singkat dan terorganisir dengan baik. Misalnya menggunakan kata angka kecil dari butir-butir kunci. Buatlah ini nanti kalau anda mengajarkan di kelas rendah ya. Itu anak itu masih pemikirannya masih sederhana. Sehingga kita juga mengajarkannya pun yang sederhana dulu ya. Kita mengajarkan di kelas 1 SD itu. Kalau saya dulu waktu saya kelas 1 SD itu. Pengajaran angka pun dari 1 sampai 10 dulu. IPA kita hanya baru mengenal benda-benda langit. Atau benda yang ada di siang hari dan di malam hari. Hanya itu. Terus untuk bahasa kita diajari untuk tulisan huruf. Setelah itu membuat kata. Dan membuat kalimat pun kalimatnya hanya sederhana. S-P-O-K. Ya hanya itu saja dulu. Belum diajari untuk membuat paragraf. Dan kalau anda simak buku-buku kelas 1 SD itu. Tulisannya itu satu kalimat di-enter. Satu kalimat lagi di-enter. Satu kalimat lagi di-enter. Tidak jadi suatu paragraf yang panjang. Begitu tidak. Seperti babat-babat puisi. Terus. Pada tahap operasional konkret ini memberikan latihan nyata dalam menganalisis masalah atau kegiatan. Misalnya menggunakan teka-teki, curah pendapat, dan sebagainya. Semakin ke sana nanti semakin kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 ya. Itu nanti operasional konkretnya semakin akan berkurang menjadi operasional formal ya. Tapi tetap untuk pengenal hal yang baru, kita harus memberikan benar-benar yang konkret. Tadi kalau misalkan saya contoh di kelas 1 untuk mengajarkan penjumlahan dan pengurangan tadi dengan benar-benar nyata. Di kelas 3 untuk mengajarkan ciri-ciri tumbuhan ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada tumbuhan misalkan tumbuhan monokotil di kotil. Atau tumbuhan berakar tunggal dan berakar serabut. Ya, nanti anak-anak kita minta untuk membawa tanaman. Misalkan ada yang membawa tanaman bayam, tukulan ya. Tukulan itu apa ya. Tanaman yang masih kecil dari pohon mangga, pohon jambu. Nanti juga ada tumbuhan yang lainnya. Itu dicabut. Mungkin madi, mungkin rumput dari halaman dicabut. Dan diperlihatkan. Ini akar tunggang, akar serabut. Agar mereka paham benar-benar paham. Dengan contoh yang nyata, tidak dengan gambar. Contoh yang nyata. Itu kalau di kelas 3. Di kelas 4. Di kelas 5, misalkan. Di kelas 6. Di kelas 6 ada volume, volume matematika. Nah, volume itu nanti, cara mengajarkannya ya. Kita coba membuat sebuah. Kan ada itu, apa itu, media yang sudah disediakan. Kubus-kubus besar yang terjadi kubus-kubus kecil. Nanti ditata. Untuk menunjukkan volumenya. Atau di kelas 5 ada pecahan. Nah, pecahan nanti juga kita menggunakan benda yang nyata. Seperti itu. Dan seterusnya. Kita lanjutkan. Tahap operasional formal. Ini. Biasanya. Dia sudah. Berumur lebih 12 tahun. Atau biasanya dia itu. Sudah lulus dari. SD. Tapi kemungkinan besar. Di SD kelas 6 pun ada yang masih. Ada yang sudah. Tahap operasional formal. Di mana. Tahap operasional formal itu nanti. Dia akan bisa membayangkan hal yang abstrak gitu. Misalkan dia mempelajari tentang. Jaman. Jaman. Dinasaurus gitu ya. Jaman. Dinasaurus. Terus nanti masuk ke jaman. Purba ya. Nanti ada. Masuk ke. Picekan. Terus nanti. Itu jaman apa itu namanya. Kalau sejarah IPS sejarah itu. Saya tidak begitu. Menguasai ya. Jaman batu. Begitu. Dan seterusnya. Jaman batu. Jaman tembaga. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah. Nanti. Kalau kita ajarkan dari. Anak kelas 3 SD. Itu membayangkannya sulit. Tapi kalau sudah. Sudah. Formal operasional. Atau beroperasional formal. Dia bisa membayangkan. Dia bisa mengabsorkan. Instraksi. Dari pemikirannya. Seperti itu. Sehingga nanti ada. Pelajaran-pelajaran yang lain. Yang. Yang. Tidak bisa menghadirkan. Di tempat itu langsung. Misalkan. Tentang pelajaran. Tentang IPA itu ada. Hukum Boy. Hukum. Archimedes. Dan sebagainya itu. Dan seterusnya. Kita lanjutkan. Terus. 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 Belajar menurut. Piasa. Itu. Ada dua hal. Yaitu organisasi. Menghubungkan struktur kognitif yang ada. Dan adaptasi. Atau proses. Asimilasi. Dan akomodasi. Organisasi ini. Dari kognitif. Satu kognitif. Yang ada. Yang sudah ada di otaknya. Dan mendapatkan. Hal yang baru. Ini harus di organisasi. Dan proses pengorganisasi ini. Ketika ada. Informasi yang masuk itu. Itu ada proses. Tidak langsung masuk seluruhnya. Ini berbeda-beda. Tergantung. Orangnya. Ini proses adaptasi. Dan asimilasi. Jadi. Ada yang disaring dulu. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah. Kuncinya. Dari konsep. Perkembangan. Terus. Terus. Piasa ini. Ada skema. Asimilasi. Akomodasi. Dan keseimbangan. Ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Di. Pembelajaran IPA. Tidak saya ulangi. Kita lanjut. Untuk. Proses. Perkembangan. Bicara pada anak. Tadi kognitif. Perkembangan kognitif. Sekarang perkembangan. Bicara pada anak. Pada tahap pertama. Anak itu. Memiliki. Memiliki. Perkembangan bicara. Yang berupa. Meraban. Atau. Mengoceh. Nah. Kemampuan ini. Pada usia tiga. Sampai dengan. Satu tahun. Biasanya. Ya. Mengoceh itu. Belum jelas. Apa maksudnya. Karena ini masih dalam tahap. Tahap pertama ya. Belum jelas. Kalau anda nanti punya. Sudah punya anak. Atau punya adik. Itu akan paham. Ya. Kalau mau menirukan. Ya susah. Karena dia tidak jelas. Jelas. Tidak jelas. Bukan jelas. Tidak jelas. Sehingga. Dia sebut. Dia sebut dengan mengoceh. Begitu. Sekarang. Maksudnya pun. Sulit ditebak. Begitu. Ini biasanya. Umur. Tiga. Sampai dengan. Satu tahun. Tapi ada juga yang. Wah. Adik saya itu. Umur lapan bulan. Atau sembilan bulan. Sudah. Bisa bicara ya. Alhamdulillah. Itu berarti dia punya perkembangan bicara yang lebih baik. Kadang-kadang ada anak itu yang perkembangan bicaranya itu cepat. Tapi motoriknya atau berjalannya lambat. Ada juga yang lambat bicaranya. Tapi motoriknya atau berjalannya cepat. Atau ada juga yang lambat kedua-duanya. Atau ada juga yang cepat kedua-duanya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah. Proses perkembangan berikutnya pada anak. Itu ada. Pra lingol. Ya. Kalimat. Satu kata. Ini biasanya dicapai oleh anak berumur sekitar satu tahun. Misalkan. Kalau dia ingin makan. Ya dia tidak ngomong. Tidak ngomong. Aku ingin ma'am gitu. Aku ingin makan gitu. Tidak. Tapi ya ma'am. Ma'am. Ma'am gitu. Ya. Kalau dia ingin minum susu ya. Dia tidak ngomong. Ibu. Saya ingin minum susu. Belum bisa. Tapi. Susu. Susu. Atau mimik. Mimik gitu. Gitu. Seperti itu. Kalau dia ingin sesuatu hal. Biasanya dia hanya menyebut satu kata. Yang satu kata benda. Yang dia ulang-ulang gitu. Terus nanti ada. Ada kalimat dua kata. Atau lingual awal. Nah ini umur sekitar umur satu setengah tahun sampai dua bulan. Eh dua puluh bulan maksud. Maaf. Dua puluh bulan. Terus ada kalimat tiga kata. Ini sudah diferensiasi tahapnya. Yaitu umur dua tahun sampai umur tiga puluh bulan. Begitu. Jadi. Ada tahap-tahapnya. Nah biasanya ini. Tahapan ini. Ini yang biasa ada di anak. Nanti kalau ada beberapa anak yang tidak seperti ini. Ya itu berarti. Dia perkembangannya tidak biasa. Ada. Ada. Apakah nanti tidak biasanya itu lebih bagus. Lebih naik. Atau kurang. Dan itu perlu penanganan khusus. Dua-duanya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Tapi kalau perkembangan bahasa. Pada anak SD. Nah kalau pada anak SD ini. Yang normal. Anak sudah lancar bicara. Yang normal. Anak sudah lancar bicara. Ini kalau Anda menemukan anak yang belum lancar bicara. Nah ini perlu penanganan khusus. Perubahan penperbendaraan kata. Semakin banyak. Dan terpengaruh lingkungan. Ini yang perlu Anda garis bawahi. Bahwa anak SD itu sangat terpengaruh lingkungan. Jadi kalau Anda mau menaiki anak ataupun adik yang SD. Ataupun lingkunganmu. Jaga benar-benar omongannya. Jaga benar-benar omonganmu. Jaga benar-benar apa yang dia dengar. Karena sangat terpengaruh sekali. Kalau bisa. Anda. Latih untuk. Belajar. Berkata. Yang memang memiliki faidah. Ya. Misalkan. Misalkan ya. Kalau dalam agama Islam itu. Diajari untuk berjikir dan sebagainya. Yang benar-benar ibadah. Ataupun. Kalau tidak seperti itu. Bahasa-bahasa yang santun yang diajarkan. Anak perempuan lebih banyak berbicara. Daripada anak laki-laki. Ini kodratnya. Biasanya. Ya. Di. Fase anak SD itu. Kita lihat. Pada fase SD ini. Ya. Ketika dia belum SD. Belum fase SD ya. Biasanya anak perempuan dan anak laki-laki itu bermainnya hampir sama. Yaitu apa? Kejar-kejaran. Ya bermain fisik lah. Yang berupa. Melatih keterampilan ototnya. Mempersiapkan ototnya. Mempersiapkan ototnya. Fisiknya. Tetapi kalau sudah SD. Biasanya. Anak yang laki-laki tetap aja ya. Yang lari-lari. Yang bermain bola. Yang gelutan gitu ya. Dan sebagainya. Tapi anak-anak perempuan mulai berkumpul dengan anak-anak perempuan yang lain. Yang mulai untuk belajar. Ngerumpi. Ngerumpi. Ghibah-ghibah sih dia lah. Ngerasan-ngerasani seperti itu. Ya. Seperti itu. Itu kodratnya. Ya kita bisa mengerimnya. Dengan apa? Dengan kita memberikan nilai-nilai. Mengajarkan nilai yang baik. Lanjut. Anak kelas 1. Merespon pertanyaan orang dewasa dengan jawaban yang lebih sederhana dan pendek. Daripada anak yang lebih kelas yang lebih tinggi. Ini artinya nanti perbenderaan kata ini akan bertambah seiring dengan pengalaman dan umurnya. Oleh karena itu, belajar membaca dan menulis akan membebaskan anak dari keterbatasan untuk berkomunikasi langsung. Sehingga nanti anak bisa menambahkan perbenderaan dari membaca. Dan akan bisa menawangkan lewat tulisan. Ini belajar membaca dan menulis ini cukup penting untuk diajarkan sedini mungkin selesai. Sedini mungkin selesai maksudnya apa? Kelas 1 kalau bisa belajar dan menulis itu sudah rampung. Selanjutnya, kita perlu memahami bahwa bahasa tulisan atau menulis itu lebih sulit daripada membaca. Menulis itu lebih sulit daripada membaca. Ya, buktinya saja. Anda coba menulis skripsi. Belum bisa sekarang. Tapi membaca skripsi? Bisa. Coba saja. Anda membaca Al-Quran. Saya kira bisa. Tapi coba Anda menulis Al-Quran. Wow, sulit sekali. Ya, menulis itu lebih sulit daripada membaca. Membaca berperan penting dalam perkembangan bahasa. Nah, ini. Ini yang katanya Indonesia itu darurat literasi. Kekurangan membaca. Apakah Anda sudah sering membaca? Oh, sudah Pak. Membaca apa? Baca. Membaca Instagram, Facebook, dan sebagainya. Tidak itu maksudnya. Kita lanjutkan. Karena baterai laptopnya hampir habis. Perkembangan membaca peserta didik sampai usia 8 tahun masih suka membaca cerita-cerita yang khayal biasanya. Tidak yang realistis. Dan anak laki-laki suka membaca cerita tentang khayal yang sempatnya menggemparkan, misterius, dan kisah-kisah petualangan. Tetapi, anak perempuan lebih suka membaca cerita tentang seputar rumah tangga. Tentang binatang, tentang puisi, dan sebagainya. Dan sampai nanti dewasa, biasanya, Pernempuan itu lebih suka cerita daripada laki-laki. Sehingga, kalau Anda sebagai seorang laki-laki, Anda harus mempunyai keterampilan untuk mengarang bercerita yang bagus, yang menarik kepada perempuan. Atau Anda harus mempunyai keterampilan untuk mau mendengarkan ceritanya perempuan. Ini suatu hal yang harus dimiliki seorang semua-semua suami, harus kadang-kadang harus mau, bukan kadang-kadang, harus mau dan harus mampu untuk mendengarkan curhatan si istri. Nah, itu. Kita lanjutkan. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional yang tipikal. Biasanya, anak-anak berkembang sosial emosionalnya itu cara paralel. Komplement dan berinteraksi dengan perkembangan bidang-bidang lainnya. Tidak bisa terpisah-pisah jadi satu. Semuanya berinteraksi dengan perkembangan bidang lainnya. Nah, misalkan ada anak yang perkembangan fisiknya itu kurang. Entah itu bagian mana. Maka nanti sosial emosionalnya pun akan berdampak. Misalkan ada orang itu tidak kurang. Ini lebih aja, kelebihan aja. Misalkan dia itu punya kelebihan. Wah, masih kelas 5. SD, tetapi karena cewek, dia sudah, atau kelas 6 SD, dia sudah puber. Sehingga kalau sudah puber, badannya itu sudah, ini cewek misalkannya. Sudah berbentuk gitu. Sudah berbentuk, sudah dilihat, sudah menengke. Maka nanti perkembangan sosial emosionalnya juga akan berdampak gitu. Dia lebih pede, lebih, ya, dan sebagainya lah. Selama 6 bulan pertama kehidupan, kebanyakan mulai senyum dan tertawa kepada orang lain. Ini kalau bayi. Dan lebih kepada yang sering dikenal. Karena apa? Karena bayi itu memiliki rasa trust atau kepercayaan mudah orang-orang yang ada di dekatnya. Lanjut. 10 bulan kemudian, cenderung merespon jika ada yang mengajak berbicara dan terlihat memahami sesuatu yang dibicarakan. Ini terkait juga dengan perkembangan perbendaraan kata yang dimilikinya. Sehingga nanti Anda, ya, Anda harus mengajarkan anak Anda sedini mungkin memberikan perbendaraan kata yang banyak, gitu. Ya, yang banyak. Sering diajak ngobrol. Sering diajak ngobrol. Sehingga nanti dia bisa merespon apa yang dikatakan orang lain itu. Entah dengan tertawa, entah dengan tersenyum, entah dengan menghindar dan sebagainya. Karena dia sedikit-sedikit sudah paham apa yang dikatakan. Usia satu tahun, mulai interaksi give and take. Ya. Membeli dan mengambil. Ketika bermain, lebih berinteraksi dengan orang lain. Sehingga dia tidak bermain dengan sendiri. Dan dia bisa menunjukkan emosi marah, takut, cemburu, humor, dan sebagainya. Sudah ada interaksi dengan orang lain. Interaksi emosinya itu bisa ditunjukkan kepada orang lain. Ditunjukkan kepada orang lain. Dengan sengaja ditunjukkan kepada orang lain. Umur satu tahun. Pada sampai umur satu setengah bulan, bayi mulai mengontrol tingkah lakunya. Terus, bayi itu atau anak-anak itu akan bertahap belajar ini sesuai dengan tingkah laku dan harapan orang tuanya. Biasanya seperti itu. Ya. Sesuai dengan tingkah laku dan harapan orang tuanya, biasanya. Nah, mohon maaf. Ini masih anak-anak ya. Tingkah lakunya orang tua ini akan terkopi. Pada anaknya. Sehingga anda harus hati-hati. Kalau orang tuanya itu sering marah-marah, kemungkinan besar. Anaknya juga sering marah-marah. Kita lanjutkan. Sekarang perkembangan sosial masalah anak yang sudah SD. Pemahaman diri dan perubahan dalam perkembangan gender dan moral menandai perkembangan anak. Anak SD sudah memahami gender dia laki-laki dan dia perempuan. Sehingga sosial masalahnya akan terbentuk. Kalau terbentuk ya, nanti akan ada kelompok-kelompok yang tidak tersampur. Laki-laki berkelompok dengan laki-laki. Perempuan berkelompok dengan perempuan. Sosialnya seperti itu. Anak yang tidak diterima di semua kelompok. Ya. Nanti misalkan ada kelompok laki-laki itu ada beberapa kelompok. Nge-gep, nge-gep, nge-ge-gep gitu. Ada kelompok-kelompok yang tidak terima. Di semua kelompok. Nah, ini berarti ada masalah dalam perkembangan sosial masyarakat. Atau anak laki-laki tetapi malah diterimanya itu, malah dia asyik bermain itu di SD ya. Sampai kelas 6 itu. Dia malah asyiknya selalu di kelompok perempuan. Nah, ini juga. Ada masalah apanya? Orang-orang di sekitar ini banyak mempengaruhi perlaku sosialnya. Ya. Teman, keluarga, sekolah, guru, dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Perkembangan emosi persetadidik sekolah dasar. Emosi memainkan peran yang penting dalam kehidupan anak. Pergaluan yang semakin luas membuat anak belajar bahwa emosi yang kurang baik tidak terima oleh temannya. Anak belajar menggunakan emosi yang kurang dapat diterima oleh orang lain. Seperti amarah, menyakiti perasaan orang lain, ketakutan, dan sebagainya. Untuk perkembangan emosi ini, ini akan diajar dia, dia, anak itu akan belajar dengan sendirinya. Ya. Orang tua mengarahkan bahwa begini baik, begini tidak baik, begini tidak baik, begini baik, seperti itu. Nah, tetapi, semua anak termasuk Anda akan mengalami hal di mana Anda belajar untuk mengontrol emosi tersebut. Ya. Karena berdasarkan akibat dari emosi yang Anda keluarkan. Perkembangan moral pesta didik. Pesta didik SD itu sudah memahami aturan norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Sehingga kita perlu memperkenalkan aturan-aturan yang baru, aturan-aturan yang baru, adab-adab yang baru kepada anak. Ya. Ini kita masukkan terus. Sejak SD itu. Jadi mungkin itu. Nah, di situ nanti, dampaknya apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah, pendidikan karakter di SD itu dapat terlaksa dengan baik. Perilaku moral banyak dipengaruhi oleh pola asu orang tua dan perilaku moral dari orang sekitar. Sekarang, ini hal yang terakhir, tugas-tugas perkembangan siswa sekolah dasar. Kalau anak sudah masukkan usia sekolah dasar usia SD, dia memiliki tugas-tugas yang harus dia capai, yang harus tubuhnya capai, yang harus dia sebagai individu pribadi itu harus dicapai. Apa itu? Belajar keterampilan fisik yang diperlakukan untuk bermain. Ini harus mencapainya. Kalau kesulitan orang tua harus, atau guru harus bisa mendorongnya agar mencapai. Sebagai makhluk yang sedang tumbuh, mengembangkan sikap yang sehat dan dengan teman sebayanya. Terus belajar bergaul dengan teman sebayanya. Agar itu terjadi, misalkan nomor tiga itu, kita coba meroling, meroling itu menggantai-ganti tempat duduknya. Agar tidak hanya bergaul dengan itu, itu saja. Seperti itu. Kita harus bisa mendorong, mensponsorinya. Lanjut, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita. Dia mulai ingin menjadi ketua kelompok, ketua kelas, dan sebagainya. Mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga. Dia akan mulai memiliki sikap. Apakah dia setuju dengan kelompok ini atau tidak setuju dengan kelompok ini. Dia memilih kelompok ini atau kelompok ini. Dan kadang-kadang sudah, bukan kadang-kadang, sering juga membuli kelompok ini dan kelompok ini. Atas dasar pebarinya sendiri. Dan mencapai kebebasan pribadi. Teman-teman sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk pertemuan kedua ini, bisa kita lanjutkan nanti di WhatsApp untuk pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.